Jalan Liku 9 di Kabupaten Bengkulu Tengah yang amblas beberapa waktu lalu. Saat ini basi dalam proses perbaikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional dan Pemerintah Daerah. Perbaikan jalan kini dalam tahap pemasangan 1.500 bronjong mencegah erosi pada lereng jalan. Ditargetkan akhir Januari ini perbaikan jalan akan tuntas. Percepatan perbaikan dilakukan agar jalur distribusi mobilitas masyarakat serta perekonomian segera kembali normal. Sudah dikirim oleh Balai Sungai sebanyak 1.500 kurang lebih. Sedangkan sekarang masih menunggu material. Kedua memang ada ketentuan dari Kementerian PU bahwa harus secara administrasi harus sudah komplit. Status kebencananya seperti apa dari camat, bupati, nanti langsung ke gubernur seperti apa. Kedua perizinannya memang secara lisan sudah boleh dilaksanakan untuk kedaruratan, untuk kepentingan umum. Tapi untuk perizinannya juga masih berproses. Sementara itu, izin pinjam pakai lahan kawasan hutan lindung yang dijadikan jalan sementara kini berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melengkapi seluruh syarat. Diharapkan izin terbit dalam waktu dekat.